Perkenalkan Ibu dan Bapak, nama saya Erwin. Saya sehari-hari mengajar di Geologi dan S2 Teknik Air Tanah. Ini saya bukan termasuk yang sudah sukses ya menyelenggalkan kuliah daring. Jadi saya juga masih belajar dari Ibu dan Bapak Narasumber yang lain. Nah, tapi saya diberi kesempatan oleh Pak Yusuf dalam hari ini untuk menyampaikan materi tentang HKI yang mungkin Ibu dan Bapak tidak banyak mendalami begitu ya karena satu dan lain hal. Jadi seperti itu. Nah, materi saya sudah saya sampaikan tadi di chat ya. Nah, karena hanya 15 menit maka saya gambarkan dalam satu gambar ini saja. Jadi kita bayangkan hak cipta itu dilihat dari dua sisi. Sisi pencipta dan sisi pengguna. Sekarang dari sisi pencipta dulu. Jadi yang pertama kita bayangkan ya ada Leonardo da Vinci. Dia melukis Mona Lisa begitu ya. Nah, tentunya di lukisan ini dia tulis namanya begitu ya di sini. Ada namanya Leonardo da Vinci. Kemudian dia umumkan. Mengumumkan bahwa dia sudah melukis seseorang. Dan lukisannya sudah jadi ini lukisannya. Dan mungkin hasil dari deklarasi atau pengumuman itu mungkin dia masuk koran zaman dulu begitu ya. Yang akibatnya informasi itu lebih tersampaikan ke orang lain yang lebih luas. Nah, di sini sebenarnya Pak Leo ini sedang mempraktekkan urusan hak cipta yang paling mendasar. Yaitu hak cipta itu apapun itu harus dibuat. Barangnya harus ada. Itu satu. Jadi tidak bisa hanya dipikiran. Tapi harus ditulis, digambar, dibuat. Sampai ada barangnya. Kemudian harus diumumkan. Di sini dia mengumumkan. Tentunya di era digital ini cara mengumumkannya bisa beda-beda. Nah, setelah itu si Pak Leo ini karena dia punya hak eksklusif terhadap lukisan Mona Lisa dia. Jadi eksklusif itu artinya hanya dia yang punya. Dan kalau ada orang ingin menggunakan, harus izin. Itu prinsip eksklusif. Jadi, maka dia mempraktekkan hak yang berikutnya. Yaitu hak ekonomi. Misalnya zaman dulu dia mungkin membuat kaos. Gambar lukisannya sendiri. Itu merupakan hak ekonomi yang paling gampang yang kita bisa contohkan. Jadi, sampai di titik ini, maka kita sudah bisa lihat bahwa Pak Leo ini sebagai pencipta. Satu, dia mewujudkan ciptaannya. Bukan hanya dipikiran. Dua, dia umumkan. Nah, karena sudah melakukan dua ini, maka sebenarnya hak cipta itu bisa otomatis menempel ke lukisan dia. Jadi, hak cipta itu menempel karena dia dideklarasikan. Bukan karena dicatatkan. Ini sekaligus untuk menanggapi beberapa pertanyaan sebelumnya yang bilang bahwa apakah hak cipta itu perlu didaftarkan. Jawabnya tidak. Jadi, itu yang saya sudah pelajari dan saya tanya langsung kepada ahlinya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika Leonardo da Vinci itu meninggal tahun 1519? Nah, yang namanya hak cipta, terutama untuk tulisan, itu punya durasi. Bisa tulisan, bisa lukisan, bisa macam-macam, itu punya durasi. Dan biasanya, durasi untuk hak cipta tulisan, yang banyak kita hasilkan sebagai dosen atau peneliti, itu adalah seumur hidup. Jadi, sampai si Leonardo ini, sejak dia mengumumkan, sampai dia meninggal, itu hak cipta yang terproteksi, ditambah 70 tahun. Dan Indonesia juga termasuk yang mengadopsi ini. Jadi, begitu ibu dan bapak menerbitkan makalah, maka hak cipta itu akan terjaga sampai ibu dan bapak meninggal dunia, plus 70 tahun setelah meninggal. Jadi, hak cipta itu, proteksi ya, bukan saja. Proteksi hak cipta itu sebenarnya berhenti di 1589. Jadi, 1519 ditambah 70. Nah, sampai kemudian, saat ini, kalau ibu dan bapak pergi ke Paris, di Museum Louvre, itu ada lukisan Mona Lisa tadi. Tetap di situ ada tulisan.